Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini kita akan membahas ya tentang materi jaringan komputer dimana saya akan menyampaikan suatu materi tentang routing static atau static routing menggunakan 3 router jadi langsung saja saya buatkan topologinya kita akan menggunakan 3 router untuk menghubungkan beberapa jaringan kita menggunakan 3 router router 0, 1, 2, dan 3 kemudian kita menggunakan 6 end device yaitu PC saja ya biar gampang ada 6 end device PC kemudian kita hubungkan end device ini dengan kabel jaringan ya ini menggunakan otomatik ini otomatis dia akan memilihkan menggunakan cross ya kabel cross kabel berasang ini ya cross over karena secara langsung ya mungkin pada prakteknya tidak cuma satu PC bisa saja menggunakan beberapa PC ya mungkin menggunakan switch ya ini hanya untuk praktek saja jadi biar cepat ya kalau ini secara langsung ini tidak bisa ya jadi harus ada tambahan modul ya untuk menghubungkan kedua router ini karena interface nya habis ya jadi setiap router akan kita tambahkan modul disini ya tambahkan modul WIC1net ya kita matikan dulu kemudian taruh disini nyalakan lagi ya kemudian yang ini juga sama ini dua-duanya karena terhubung ke kiri dan ke kanan jadi dua-duanya kita tambahkan modul WIC1net 1 oh sorry dimatikan dulu ya 1 2 nyalakan lagi yang ini juga kita tambahkan satu modul lagi matikan dulu WIC1net ya tarik matikan eh nyalakan nah kalau sudah nyala baru kita bisa hubungkan ya dengan menggunakan kabel sama ya cross juga ini saya pakai otomatik otomatis dia menggunakan cross nah kalau sudah kita setting IP address-address nya ini saya labeling dulu ya saya labeling dulu dari mulai disini saya kasih label untuk IP address nya ini 192.168.10.1.24 jadi kita labeling dulu supaya nanti enak dalam pembahasan ya kita kopas aja biar cepat kita kopas ini nantinya 10.2 ya untuk alamat dari routernya sebelah sini nanti 20.1 ya sudah si titik titik 2 dulu ya 20.1 nya nanti di isinya 20.1 ya kemudian untuk router yang sebelah sini itu 0. 0.5 ya ada subnetting disitu kita pakai subnetting per 30 ya oke ya penggunaan setting saya anggap sudah memahami ya tentang subnetting 0 per 6 ya per 30 dulu 0.6 per 30 dan sebelah sini nanti 30 per 1 eh per 24 ya dan disini nanti nanti 30.2 per 24 ya sebelah sini nanti 40.2 per 24 dan sebelah sini 40.1 per 24 dan ini nanti juga ada subnetting ya yang berikutnya yang subnet berikutnya itu 0.9 per 30 ya dan sebelah sini nanti 0.10 ini per 30 juga ya ini hanya ada 2 IP ya dalam 1 subnet ini per 24 ya 50.1 per 24 dan ini 50.2 per 24 dan nanti sebelah sini 60.1 eh 60.2 per 24 ya dan sebelah sini 60.1 per 24 oke ini saya label dulu biar nanti enak untuk melihatnya ya kasih label dulu ya oke kita rapikan dulu labelnya biar pas ya oke ini sebelah sini sebelah sini oke 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 biar kelihatan baik jadi kalau sudah kita kasih label baru kita satu persatu untuk di setting ya IP addressnya dan interfacenya kita nyalakan supaya saling bisa berkomunikasi ini warnanya masih merah semua jadi belum bisa berkomunikasi ya kita satu persatu kita kasih IP address ya oke ini kan 20.1 ya oke kita paste aja 20.1 ini oke ini saya copy aja ini 10.2 netmasknya bitwaynya 20.2 ya karena router disini kan 20.2 oke sudah kalau sudah di pc 0 juga ya oke addressnya saya paste yang tadi ini 10.1 ini kemudian bitwaynya 10 20.2 10 ya 10.2 oke kalau sudah kita ke pc yang berikutnya ini 30.1 ya alamat IPnya alamat IPnya 30.1 netmask dan disini 30.2 untuk bitwaynya nah ini sudah pc yang kedua pc yang ketiga itu ip addressnya 40.1 ya netmasknya dan bitwaynya ke 40.2 40.2 oke sudah pc 3 sudah pc 4 ya kita setting di IP addressnya itu 50.1 netmasknya bitwaynya itu 50.2 oke ya sudah satu lagi satu lagi untuk pc ini 5 ya pc 5 IP addressnya 60.1 dan netmasknya plus c ya dan lainnya 60.2 oke ya untuk semua pc sudah kita setting ya nanti tinggal kita setting untuk IP-IP ya di routernya ya oke untuk routernya kita setting IP addressnya kita setting melalui CLI aja ya biar kita paham tentang penggunaan dari CLI atau komentar interface nah ini n angjah atau no ya kemudian enter kalau sudah kita enable dulu ya kalau sudah enable kita configure terminal complete ya kalau sudah masuk interfacenya satu persatu ya kita cek dulu nih interface yang kesini apa ya ini FA 0 per 0 jadi harus sesuai dengan FA nya jangan sampai nanti ketuker ya ini FA 0 per 1 jadi harus sama ini FA ETH 0 per 1 per 0 jadi harus sesuai ya tapi kalau nggak sesuai ketuker akan salah ya gitu yang sebelah sini juga kita sorot-sorot aja ya kita sorot-sorot aja kita tarik atau laburnya numpuk yang lebih yang lebih kita tahu ya ini FA 0 per 1 per 0 ya jadi kita harus tahu FA-FA nya semua ini oke ini FA 0 per 1 ya ini FA 0 per 0 ya FA 0 per keluar aja dulu ya keluar oke oke kalau sudah kelihatan label-label dari FA nya kita mulai setting untuk IP address dari router ya IP address dari router oke kita mulai setting IP address dari router yang 0 ya pakai CLI ya kita ulang lagi tadi sudah masuk ke konfigur terminal berarti kita ke interface nya interface interface yang pertama FA 0 per 0 oke 0 per 0 kemudian IP address nya berapa ya 192.168.10.1 eh titik 2 ya 255.255.255.255.0 nah seperti itu aja ya tinggal kita enter nah ini sudah masuk IP address nya kemudian kita jangan lupa untuk no shutdown fungsinya untuk apa untuk menyalakan ya untuk menyalakan no 1 nah lihat ya yang tadinya merah menjadi hijau ya berarti sudah menyalakan ya kita enter sekali lagi nah kemudian kita setting interface yang lain ya exit kita masuk interface yang lain kita bisa menggunakan ini ya komen yang sebelumnya sudah pernah diketik dengan cara anak-anak ke atas jadi gak perlu repot-repot ngetik lagi nah ini sudah ada interface nih komen interface yang tadi ini kita bisa ganti 0 per 1 ya nah jadi seperti ini enter jadi gak perlu lagi ngetik gak apa-apa ya pakai anak-anak ke atas komen yang lama bisa kita gunakan tinggal diubah sedikit nah ini masuk ke FOA 0 per 1 kemudian IP address nya juga sama kita lihat yang di atas sebelumnya nah ini tinggal diganti sedikit 20.2 nah ini enter sudah dan yang berikutnya adalah no shutdown oke yang bawah juga sudah menyala sekarang yang kanan ya ini exit dulu ya boleh pakai anak-anak ke atas exit kemudian masuk ke interface nya interface nya ETH yang ini ETH ETH 0 per 1 per 0 oke enter kemudian kita setting IP nya IP nya 0.5 titik 5 nah ini net masih beda ya atas meeting itu kalau per 30 adalah 252 terakhirnya ya 255 255 255 252 enter nah ini sudah tinggal kita nosadon nah di nosadon ini gak nyala ya karena apa sebelahnya itu belum ya belum di nosadon belum dinyalakan jadi belum di hijau warnanya oke ini sudah ya untuk router 0 kita ke router 1 ya router 1 kita setting ya router 1 kita setting untuk IP nya jadi kalau IP nya sudah tersetting tandanya kalau kita serot kelihatan ya itu sudah ada IP-IP nya untuk FA 0 per 0 atau pas ethernet 0 per 0 pas ethernet 0 per 1 per 0 itu sudah ada IP nya semua dan sudah sesuai ya IP nya oke kita sekarang setting di router 0 oke kita setting router 0 ini ada 4 ya 4 IP 1 2 3 4 oke dari yang dulu ya eh kok 0 per 0 dulu boleh ya kita no dulu ya no kemudian enter kemudian enable dulu kalau sudah enable sekarang kita cek ya konfigur terminal ya konfigur terminal kemudian interface nya interface FA 0 per 0 kemudian IP adres dari FA 0 per 0 ya 192.168.30.1 netmask nya 255.255.0 ini ya ntar kalau sudah no shut down sudah ya ini nyala ya yang di atas nyala oh salah saya IP nya bukan 30.1 ya lupa ya 30.2 jadi ini bisa diulang lagi yang 30.1 ini tinggal dirubah aja ya 30.2 oke gitu aja ya 30.2 oke kalau sudah sekarang kita ke interface yang lain ya ini exit dulu boleh ya kemudian kita ke interface pakai komen yang sudah diketik biar enak FA 0 per 1 ya bawahnya kemudian kita ke IP address 40 ya 40.2 ini langsung nih gak ada perubahan tinggal diantara ya sudah kemudian jangan lupa no shut down oke sudah kalau sudah no shut down sekarang kita exit dulu keluar dari sini ya kemudian kita masuk ke interface ya kita pakai komen-komen yang sudah ada aja eth ya eth 0 per 1 per 0 yang paling yang sebelah kiri ya ya kalau sudah kita ke IP addressnya itu IP addressnya 0.6 ya ini internet apa netmasnya 252 ntar ya jangan lupa no shut down oke itu baru nyala hijau ya karena sudah dua-duanya di no shut down atau dinyalakan kemudian kita keluar dulu boleh kemudian ke interface yang sebelah kanan ya interface tth 0 per 0 ya per 0 semua nih kemudian IP addressnya ini adalah 0.9 nah netmasnya sama ya 252 enter dan jangan lupa untuk no shut down nah sebelah sini memang belum nyala karena kanannya router sebelah kanannya itu router 2 belum dinyalakan oke ya ini sudah untuk IP address dari router 1 ya kita sorot itu empat-empatnya sudah di setting ya dan kita lihat sesuai dengan interface masing-masing ya oke kalau sudah sesuai kita ke router 2 nah dulu ini hanya ada 3 IP ya TH 0 per 1 per 0 TH 0 per 1 ya FA 0 per 0 oke kita setting ICLI ya 0 dulu kemudian enter kemudian kita enable ya configure terminal ya kemudian kita ke masuk ke IP address ya tersebut interface interface FA 0 per 0 dulu boleh 0 per 0 itu yang kebawah ya IP address 192.168.60 ya 60.2 255.255.255.0 enter ya 0 1 oke sudahnya lah yang bawah ya 60.2 kemudian di atas yang FA 0 per 1 ini exit dulu boleh exit ya kemudian masuk interface yang FA 0 per 1 ya FA 0 per 1 kemudian IP address nya kita rupa sedikit disini 50.2 sudah kemudian jangan lupa untuk 0 sadon untuk menyalakan interface nya atau sudah nyatlah ini yang sebelah kiri ya oh ini ini kalau tidak salah ETH 0 per 0 0 per 1 per 0 ya kalau tidak kita solat lagi nih memang kalau disolat lama-lama dia hilang ya 0 per 1 per 0 oke kita ketik exit dulu boleh exit ya kemudian interface nya ETH 0 per 1 per 0 IP address nya ini yang beda ya IP address nya itu 0 titik 10 atmas nya juga beda atmas nya 252 enter nah ini baru nosadon ya nosadon sudah nyala semua oke ya sekarang untuk IP sudah semua disetting jadi semuanya sudah memiliki IP ya semua interface mungkin sih sudah kita untuk tes kita tes ini seharusnya antar jaringan ada beberapa yang sudah connect ada beberapa yang belum ya jadi kalau untuk yang ini dengan ini ya karena satu router dan kedua nya pun searah router yang sama ini mungkin sudah connect tetapi kalau untuk jaringan dari misalkan dari PC 0 ke PC 2 ini belum karena apa ya kedua nya berbeda dia ke router 1 PC 0 ke router 0 jadi tidak bisa ya langsung ping kesana jadi kita coba tes dulu nih ya tes dulu kalau kita ping ke PC 2 coba lihat ping 192.168.20.1 ini seharusnya reply karena berhubung ke router yang sama dan ketunya ke arah router yang sama mungkin sekali time out tapi berikutnya reply oke ya sekarang kalau ping ke PC 2 apa yang terjadi ya kalau ke PC 2 ya seperti ini nah ini desaination reply tapi desaination host untrackable jadi reply nya dari 10.2 nah dia ngasih tau kalau tidak mengenal ya tidak mengenal dari IP yang 30.1 ya karena router ini tidak tau ya dimana jaringan ini nah ini harus bisa saling berkomunikasi dulu atau didaftarkan address nya ke router 0 baru nanti bisa ya oke jadi apa yang harus dilakukan supaya network ini dikenal ya oleh router 0 ya ini harus didaftarkan dulu network 30.0 ini supaya bisa dikenal oleh jaringan yang sebelah sini baik ya bagaimana caranya ya caranya kita daftarkan dulu disini ya network 30.0 ini ya oke kita enter oke ini sudah masuk ke ifconfig ini exit dulu ya ini juga sudah di offconfig ini langsung aja gak apa-apa atau mungkin dari awal ya kalau di awal itu kan awalnya kayak gini nah begini ya enable dulu ya kemudian kita konfigur terminal nah intinya masuk kemudian terminal baru kita lakukan yang namanya perintah IP root nah daftarkan dulu networknya networknya apa 192.168.30.1 dan next hop ya sorry netmask dulu 255.255.0 dan next hopnya 192.168.0.0 nah ya kenapa next hopnya 0.198.0.6 ya next hopnya sebelah sini jadi router 0 ingin mengenal jaringan yang ada disini dengan next hop 0.6 next hop ini adalah jaringan atau IP yang dikenal yang paling terakhir yang bisa dikenal untuk masuk ke router 1 jadi dia kenalnya hanya router 1 alamat router 1 nah kan router 0 hanya bertanya ke router 1 kemudian ada gak jaringan 30.0 nanti tinggal router 1 yang akan bertugas untuk meneruskan oke ya jadi seperti itu itu next hopnya ya enter ya sorry ada yang salah oh jadi ini bukan alamat ya tetapi network jadi ini adalah network ID jadi 30.0 untuk kelasnya ya per 24 biasanya IP nya adalah 30.0 ini sebagai network ID nya oke ya baru benar kalau sudah kita exit dan ini enter kemudian rate ya ini ada rate fungsinya adalah untuk membuat permanent ya settingan yang tadi sudah dilakukan nah kalau sudah kita lihat ya tandanya bagaimana ya tandanya kalau sudah terdaftar kita bisa lihat dengan menggunakan tool inspect ini ya tanda gambar loop kemudian pilih di router 0 kemudian pilih routing table tandanya apa yang kita lakukan itu menambahkan yang namanya static route ya ini dia static route nya ini tandanya dengan tipe S ya jadi jaringan 30.0 ini sudah terdaftar ya melalui next hop 0.6 sudah tidak terdaftar di routing table dari router 0 ya intinya sebenarnya kalau supaya bisa berkomunikasi dengan suatu jaringan tertentu ya di routing table itu harus terdaftar ya kalau yang terkoneksi secara langsung network nya ini sudah ada nih ya ini sudah ada semua yang terkoneksi secara langsung 0.4 ya disini jaringan ini 10.0 ini jaringan sebelah sini dan 20.0 jaringan sebelah sini ini mungkin sudah terdaftar secara langsung karena dia connected secara langsung kalau ini kan tidak kalau ini belum maka harus ditambahkan secara manual menggunakan static routing atau bisa nanti menggunakan yang namanya dynamic routing ya dynamic routing nanti ada ada berapa ya sebelumnya pernah ya ada yang namanya XRP kalau di Cisco ada yang namanya OSPF ya nanti kita bisa belajar tentang dynamic routing ya mungkin OSPF ya misalkan next next video lah ya oke lanjut ya kalau sudah apakah sudah bisa replay atau belum ya kita coba ya kita coba dulu ya kita coba dulu apakah ping dari PC0 ke PC2 sudah replay atau belum ya kita coba 30.1 ya nah ini agak mungkin ada perbedaan sedikit ya walaupun belum replay request timeout ya kalau datinya destination host and trackable tapi sekarang request timeout nah perbedaan disitu jadi bisa diartikan bahwa pada saat belum ditambahkan routing table itu destination and trackable jadi oh gak kenal sama sekali sekarang sih sebenarnya sudah bisa ngirim ya ngirim suatu paket ping ya ke PC2 tetapi PC2 gak bisa reply karena apa di router 0 1 di router 1 ini ya saya pakai saya coba sorot dengan ini routing table nya dengan inspect ya di router 1 itu tidak mengenal jaringan 10.0 ya karena tidak terdaftar disini jadi dua-duanya harus resetting ya supaya bisa saling reply ya pada saat di ping ya dia ngirim paket kemudian paket itu bisa di reply oleh PC2 jadi disini pun harus ditambahkan aturan atau static routing ya di table routing supaya jaringan 10.0 masuk ke dalam sini oke ya kita lakukan yang sama hal yang sama di router 1 ya kita lakukan yang sama di router 1 ini exit dulu boleh ini sudah di config atau kalau bingung saya keluarkan dulu semua aja ya ini dari kosong enable dulu kan kemudian configure terminal ini masuk sorry T ya yes ah configure terminal ya configure terminal oke sudah masukkan root terminal kemudian IP root 192 1.168 titik 10 ya titik 0 jaringannya netmask dari jaringan tersebut dan next hop next hop nya adalah 0.5 ya jangan sampai network next hop nya salah kalau next hop salah biasanya gak mau oke ini sudah masuk ya kita tinggal exit kemudian write oke ya kita lihat di inspector ya pasti sudah ada ya nah jaringan 10.0 next hop nya 0.5 ini sudah tercaftar disini secara static ya karena ditambahkan secara manual oke kita lihat ya sekarang apakah sudah reply atau belum dan seharusnya sudah reply kita lihat ya kita lihat disini tadinya time out sekarang kita pakai komen yang atas ya yang sudah pernah ping 198 30.1 dan hasilnya adalah harusnya reply harusnya mungkin ini agak lama aja ada yang salah berarti kalau gak reply ada yang salah coba kita cek lagi kesalahannya dimana kita cek lagi kesalahannya dimana ini inspection nya 10.0 30.0 sudah ada ya melalui ini disini sudah ada disini juga cek 10.0 juga sudah ada seharusnya si reply seharusnya cuman ini ada masalah dimana kita cek lagi kita lihat dulu kita cek lagi ip 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 dari ini 0.5 per 30 sudah betul 0.6 per 30 betul ya mungkin bisa saja ip dari sini oh betul ini sudah tidak ada ipnya ini ya ipnya tidak tersetting yang ini ya nah ini ada kesalahan disini mungkin tadi ada salah setting ip jadi konflik tadi pernah setting ip konflik jadi hilang settingnya nah ini sudah pada saat setting disini dia ada konflik 30.1 ditaruh disini jadi disini hilang oke ya sekarang karena tadi hanya kesalahan disini sekarang seharusnya sudah bisa reply oke jadi seperti itu ya jadi kalau harusnya sudah bisa tapi karena kok masih temot nah ternyata di pc1 settingannya itu hilang dan sekarang harusnya reply seharusnya ya kita lihat dan reply ya betul ya jadi hanya tadi karena settingannya settingan ip bisa hilang ya jadi seperti itu ya intinya harus saling mengenal ya router 0 harus tahu jaringan ini router 1 harus tahu jaringan ini sehingga pc0 dengan pc2 bisa saling berkomunikasi nah seperti itu jadi intinya sama semua ya kalau ingin bisa berkomunikasi kita harus daftarkan jaringan-jaringan tersebut di router yang terhubung langsung oleh pc ya pc tersebut misalkan kalau pc0 mau bisa berkomunikasi dengan pc3 berarti jaringan 4.0 harus ditambahkan disini dan sebaliknya router 0 1 nah ini sudah tahu jaringan ini jadi paling router 1 harus menambahkan jaringan ini juga intinya semua jaringan ditambahkan di semua router baik ya jadi kita tambahkan saja semua di semua router semua jaringan yang ada dengan next hop sesuai dengan next hop dari ip terakhir yang terhubung ke router ip next hop nya sesuai dengan ini yang terhubung secara langsung jangan sampai next hop nya itu beda misalnya kesini router 0 next hop nya kesini ini gak bisa karena tidak terhubung secara langsung kalau router 0 next hop nya pasti yang ini karena terhubung secara langsung baik ya kita tambahkan seluruh network yang belum ada di router 0 jadi di router 0 ini hanya 1 baru 1 20.0 jadi tinggal tambahkan 40.0 50.0 dan 60.0 kita tambahkan langsung saja biar cepat kita tambahkan seluruh network disini konfigur terminal kemudian kita pakai yang tadi itu nah ini kita tambahkan tadi 30 sudah 40 masukkan 1 kemudian 1 lagi 50 2 lagi 50 masukkan dan 1 lagi 60 masukkan oke ini sudah masuk semua ya exit dan di red oke sudah masuk semua jadi kalau kita lihat disini seluruh jaringan seharusnya sudah masuk 30 40 50 60 ini sudah dimasukkan secara manual dengan menggunakan command line sekarang yang di tengah tengah pun sama jadi 10 20 50 50 dan 60 jadi yang ini sudah tinggal 20 50 dan 60 oke kita masukkan ya kan disini baru ada satu aja ya yang 10 jadi 20 50 dan 60 kita masukkan juga oke kita masukkan configure terminal konfigur terminal ya oke kemudian kita ke iproot nah tadi yang 10 sudah 20 next hopnya ke kanan ya jadi 0 6 enter nah kalau yang 50 ini ke oke tadi ke kiri ya ini ke kanan ya 50 itu yang sebelah sini ya jadi next hopnya yang ini ya 0.10 oke 50.0 0.10 oke satu lagi 60 oke sudah semua ya kita exit kemudian kita write jangan lupa untuk write oke sudah selesai ya untuk router 1 ya jadi router 1 sudah ditambahkan semua ya seluruh network yang ada ya selesai 10 20 50 50 dan 60 dan next hopnya jangan sampai salah nah kalau sudah tinggal router 2 ya router 2 tinggal kita masukkan ya kalau ini masih sama sekali belum di setting ya belum ditambahkan seluruh networknya oke belum semua jadi 10 20 20 30 40 20 30 40 ya kita tambahkan 44 nya oke kita masukkan disini enter ya enable configure terminal dan kemudian IP root 192 titik 0 titik 0 titik 0 terus 255 titik 255 titik 255 titik 0 next hopnya jangan jauh-jauh disini aja ya 192 titik 168 titik 0 titik 9 ini ya enter dan tinggal kita ubah-ubah 10 titik 0 20.0 kemudian 30.0 dan 40.0 oke sudah exit kemudian exit lagi write dulu ya oke sudah jadi sudah semua sudah semua untuk settingan dari setik-setik atau iproot untuk semua router dan seharusnya seluruh jaringan sudah bisa saling berkomunikasi nah ini sudah masuk semua secara static oke kita bisa coba nge-ping kemana saja ini seharusnya sudah bisa ini kesini sudah ke 40, 50, dan 60 kita coba kita ping ke 40.1 seharusnya sudah reply kita lihat kalau ada yang blue blur ada yang salah seperti tadi ada yang salah ini sudah reply 50.1 kita lihat harusnya juga reply harusnya nih kalau tidak reply berarti ada yang salah nih terus cek cek lagi apanya yang salah nah ini reply juga cuma agak lama saja kemudian 60.1 dari pc 0 ini ke semua jaringan harusnya sudah bisa berkomunikasi oke ya jadi sudah betul ya ini sudah bisa berkomunikasi dari pc 0 ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini sudah bisa berkomunikasi semua ya jadi intinya semua jaringan atau router ini harus kenal semua dan next hopnya sesuai jangan sampai next hopnya tidak sesuai jadi seperti itu saja ya untuk bagaimana setting tiga router ya di dalam supaya bisa saling berkomunikasi di dalam cisco patracher mungkin penasaran kalau disini bisa gak ya saya keping ke yang lain sama saja ya intinya kalau sudah saling saling sudah dikenalkan semua jaringannya ya tetap ini sudah bisa semua 168.20 misalkan titik 1 ini sudah bisa reply ini saya ping dari pc 5 ya 10.1 reply dari manapun ini bisa reply semua 30.1 reply kemudian 40.1 reply dan yang terakhir mungkin 60.1 ini harusnya juga reply oke ya jadi itu saja ya settingan bagaimana kita menghubungkan tiga router untuk bisa mengkomunikasikan seluruh jaringan yang ada ya pada contoh mungkin hanya satu pc ya pada prakteknya mungkin lebih dari satu pc untuk setiap jaringan jadi mungkin disini ada suite kemudian baru ada beberapa pc ya itu saja yang bisa saya sampaikan ya bagaimana cara setting iproot atau static routing dengan menggunakan tiga router pada Cisco Packet Recher itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan jangan lupa ya untuk yang belum subscribe subscribe ya dan tekan tombol lonceng agar tahu video-video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati